Kejaksaan Agung menyerahkan 10 tersangka beserta barang bukti Kejaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Siregar, menyatakan pihaknya melimpahkan 10 tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus korupsi tataniaga komoditas timah periode 2015-2022 di Provinsi Bangka Belitung. Kejagung juga menyerahkan barang bukti berupa sejumlah dokumen, 90 sertifikat tanah, uang tunai, logam mulia, serta 3 unit mobil. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara 10 tersangka dinyatakan P21. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki waktu 20 hari untuk memeriksa serta menentukan sikap sebelum tersangka diserahkan ke pengadilan TV Corp. Dengan diserahkannya 10 tersangka hingga saat ini sudah ada 13 tersangka yang berkasnya sudah rampung dari total 22 tersangka dalam kasus ini. Harley Siregar mengatakan sebanyak 30 jaksa penuntut umum akan turun tangan dalam kasus ini. Saat ini yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum tersangka ada sejumlah 13 orang termasuk yang kemarin sudah sidang perdana di... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.